Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Ini kita akan membahas video tutorial bagaimana cara melayout dan mencetak blanko undangan Saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mencetak blanko kosong seperti ini Nanti hasilnya akan tercetak seperti ini Ini bagian depan, ini bagian dalam atau bagian belakangnya Proses layoutnya atau proses settingnya sangat mudah sekali teman-teman Agar posisinya pas, blanko kosong ini kita scan dulu Atau lebih mudahnya kita foto dengan menggunakan handphone kita Bagian depan dan bagian belakangnya, blanko kosongnya ya Nanti disini kita akan melayout atau menyetingnya dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW Dan cetakan saya menggunakan printer Epson tipe R120 Sebenarnya secara teori sudah saya sampaikan bagaimana cara melayout dan mencetak blanko undangan ini Di blog saya Nah ini sudah saya sampaikan teman-teman disini Silahkan teman-teman buka Proses scannya bisa menggunakan Corel langsung teman-teman Kalau misalkan teman-teman tidak mengerti bagaimana cara menyekan menggunakan Corel langsung Itu bisa teman-teman lihat disini Tutorialnya Silahkan teman-teman buka gitu ya Nah ini saya jelaskan secara detail juga Langkah per langkah Ini scan bagian depannya Ini bagian belakangnya Ini hasil scannya ya Teman-teman bisa menggunakan handphone teman-teman foto gitu ya Bisa teman-teman ambil gambarnya Dan teman-teman masukkan ke Corel Nah langkah keduanya itu kita ukur dulu undangannya Nah undangan ini atau blanko undangan ini ukurannya 20x29 cm Sekitar ukurannya Terus dimasukkan ke Corel Ini langkah-langkahnya Nanti hasilnya seperti ini Setelah di layout nanti hasilnya seperti ini teman-teman Seperti ini Ini ada gambar yang hasil scannya ya Di bagian depan, di bagian belakang Nanti ini proses cetaknya Untuk proses cetaknya nanti seperti ini teman-teman Nanti gambar scantnya kita hapus Kita hapus Ini bagian depan Ini bagian belakang Kenapa gambar scantnya dihapus Agar gambarnya tidak ikut tercetak saat kita cetak nanti Yang tercetak hanya textnya saja Seperti ini Nah ini proses untuk menaruh Blanko undangannya Posisinya seperti ini bagian depannya Di bagian dalamnya seperti ini Posisinya ya Posisi menaruh kertasnya Nah ini settingan printernya Agar saat dicetak Posisinya pas Jadi settingan printernya Seperti ini Di uraiannya Ini proses Previewnya Dan ini proses cetaknya Nanti hasilnya seperti ini Ini sudah Sudah dicetak teman-teman Jadi seperti itu Oke kita akan Mulai Nah sebelum mulai teman-teman Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Bagi teman-teman yang belum berlangganan Jangan lupa like and sharenya Agar teman-teman dapat mengetahui Update video saya selanjutnya Oke teman-teman Kita akan mulai saja Bagaimana cara Melayout Atau menyeting Plus bagaimana cara cetaknya Saya buka Corel Sebelumnya Teman-teman persiapkan Isi dari undangannya Saya punya contoh Seperti ini Ini isi undangannya Bagian depannya Ini bagian dalamnya Atau bagian belakangnya Seperti ini Kita akan ambil contoh ini saja Teman-teman Oke Awalnya kita akan Buat lembar kerja baru PNU Saya buat lembar kerja baru Atau Ctrl N pada keyboard Nah disini teman-teman Kita akan Buat settingannya Seperti ini Pilih kertasnya Portrait saja Terus disini Kita masukkan ukuran sesungguhnya Ukuran sesungguhnya dari Belangku undangan tersebut Nah ini Kita ganti ke Sentimeter unitnya Nah itu kan tadi Undangannya setelah kita ukur Itu lebarnya 20 cm Kita masukkan Disini 20 cm Terus disini Tingginya adalah 29 cm Disini saya masukkan Atau Saya pilih Primary Color Modenya Ini saya pilih CMYK Rendering Resolusi Saya pilih Saya pilih 300 DPI Disini Kita oke Nah ini ukuran sesungguhnya Dari Belangku undangan kita Teman-teman Langkah berikutnya Ambil gambar Yang udah kita Scan Bagian depan Dan bagian belakang Atau hasil Foto gitu ya Pilih import Ambil gambar Itu ctrl i pada keyboard Nah ini hasil scan Teman-teman Hasil scan Bagian depan Ini Misalkan saya letakkan Disini gitu ya Disini gitu Nah gini Pastikan Ini udah Ujung-ujung Teman-teman Maksudnya Kan ada hasil scan Yang berlebih Gitu ya Ini sudah saya Atur Ini sudah mepet Di ujung kanan Atas Bawah Gitu ya Juga bawah Juga sama Sudah mepet Nah kanan-kiri Dan atas bawah Sudah mepet Tiap Nah kita pastikan Kita pastikan Gambar ini Ukurannya sama Dengan member kerja kita Gambar ini Kita masukkan disini 20 cm Gitu ya Disini kita masukkan 29 cm Saya enter Nah ini hasilnya pas Ini hasilnya pas Biar masuk pas Ketengah-tengah sini Tekan P pada keyboard Teman-teman P gitu ya Oke ini udah pas Masuk ke lembar kerja kita Terus di Halaman kedua Halaman kedua Itu bagian dalamnya Sambil gambar lagi File import Atau ctrl-i pada keyboard Nih bagian dalamnya ini Ini hasil scan juga Atau hasil foto Juga gak masalah Teman-teman Yang penting Ujung-ujungnya pas Import gitu ya Saya letakkan disini Begini Besar kan gak apa-apa Gini gitu ya Saya keser kesini Gitu Ini saya masukkan lagi Ukurannya disini 20 Gitu ya Disini saya masukkan lagi Tingginya 29 cm Saya enter Nah ini pastikan Ini sudah di ujung-ujung Teman-teman Ujung gitu ya Di bagian bawah Ini juga sudah di ujungnya Oke Untuk masukkan ke Lembar kerja kita Tekan P pada keyboard Nah seperti ini Ini sebenarnya untuk Mempermudah layout saja Teman-teman Saat dicetak Udah pasti pas Tempat teman-teman Harus mengatur lagi Gitu ya Nah kita ke bagian depan Halaman depan ini Kita ambil File yang sudah kita siapkan Nah yang ini Ini teman-teman Belang ini Kita ambil ya Saya kontrol C Gitu ya Saya letakkan disini Saya paste Nah tinggal teman-teman Atur teman-teman Disini letaknya Ini saya atur Begini Ini misalkan Saya ambil ini Taruh disini Gitu ya Saya ambil ini Saya ambil ini Saya taruh disini Oke Saya posisikan begini Ini dicetak Pasti pasnya teman-teman Kalau kita menggunakan layout ini Yang ada gambarnya Berikutnya Saya ambil ini Gitu ya Kontrol C Gitu Saya paste Disini Ini saya letakkan disini Teman-teman Saya maunya disini Letaknya Nah begini Oke Saya ambil lagi Ini Gambar ini Saya kontrol C Saya paste Nah ini Saya letakkan disini Teman-teman Nah saya letakkan disini Tinggal teman-teman Atur Harus ke atas Atau harus ke bawah Seperti itu ya teman-teman Tinggal teman-teman Atur Dan ukuran ini juga Tinggal teman-teman Sesuaikan Kalau misalkan kurang besar Dibesarkan Kalau kurang kecil Dikecilkan gitu ya Seperti ini Nah berikutnya Ini Denah lokasinya Denah lokasinya Misalkan Saya ambil Ini Saya kontrol C Gitu ya Terus saya Paste Gitu Oke Denah lokasinya Saya letakkan disini Nah Jangan terlalu Mepat ke atas Teman-teman ya Soalnya Nanti Mesin printer itu Biasanya Kalau kita nge-print Mengisahkan Pinggir-pinggirnya Gitu ya Jadi Kanan bawah Atas bawah Jadi jangan terlalu Ngepet Nah ini teman-teman Ini kita Kita balik Ini kita Mirror ya Teman-teman ya Mirror pertama Mirror vertikal dulu Baru mirror horizontal Nah ini kita inginkan Karena posisinya Seperti ini Seperti ini Saya ke Ke bawahkan sedikit Gitu ya Nah Terus berikutnya Yang ini saya ambil Tulisan dena lokasinya Saya ctrl c Terus Saya paste Gitu ya Teman-teman Disini Nah yang ini Ini saya letakkan Disini Gitu ya Saya balik juga Dengan menggunakan Mirror Vertikal Dan mirror horizontal Saya balik gini dulu Vertikal Terus saya balik lagi Horizontal Nah begini posisinya Teman-teman Harusnya Nah disini soalnya Lipatannya disini Lipatannya disini Disini lipatannya Jangan melebihi Lipatan dari undangannya Nah ini juga saya Balik Saya letakkan disini Teman-teman Saya balik Vertikal dan horizontal Nah ini Layout bagian depan Sudah seperti ini Ini yang kita inginkan Teman-teman Oke Yang ini Gak perlu dikasih Text apa-apa Nah berikutnya Bagian Dalam Bagian dalam Itu lipatannya disini Teman-teman Lipatannya disini Lipatannya disini Nah gitu Terus saya ambil Blanko nya Maaf Isinya Nah ini Saya Instagasi dulu Misalkan saya ambil Langsung semua Gak apa-apa sih Kalau satu-satu juga Gak apa-apa Semua aja deh Saya ambil Saya ctrl-c pada keyboard Saya paste Gitu ya Saya ke paste Saya letakkan disini Teman-teman Nah ini Jangan terlalu Mepet di lipatannya Seperti ini Gitu ya Ini juga di bawah Jangan sampai Kena lipatannya Gini Jadi saat dilipat Posisinya pas Kalau misalkan Ragu kanan kirinya Dia block semua Seperti ini Gitu ya Tekan Sip pada keyboard Baru pilih Gambarnya Baru tekan Sip pada keyboard Untuk rata Tengah Nah ini Sudah rata tengah Kita ambil lagi Yang bagian bawah Sini Gitu ya Saya posisikan Disini aja Biar untuk Mengetahui Saat Saya gesernya Ctrl-c pada keyboard Terus saya Paste disini Gitu ya Nah Saya geser Kesini Ingat Jangan terlalu Mepet Kena lipatannya Disini Dan di bagian bawah Juga jangan terlalu Mepet ke bawah Karena nanti Saat di print Printer itu Biasanya Tidak mencetak Terlalu mepet Ke bawah sini Gitu teman-teman Nah baru tekan Sip Baru pilih gambarnya Baru tekan Sip pada keyboard Biar rata tengah Nah ini sebenarnya Layoutnya sudah selesai Teman-teman Sudah selesai Sudah selesai Ini teman-teman Ini sudah selesai juga Nah Bagaimana proses printnya Nah proses printnya Teman-teman Pertama teman-teman Letakkan dulu Di Belangku undangannya Di printer Dengan posisinya Tadi seperti ini Posisinya Nah seperti ini teman-teman Posisinya Jadi Yang Ini Yang ada gambar bunganya Di atas Ini untuk bagian depan Nah ini Yang ini tadi Yang nambah gambar Bunganya Kecil Itu di bagian atas Ini Jadi posisinya Seperti ini teman-teman Jangan terbalik Oke Kita akan Menyetting Printernya dulu Oke Seperti ini teman-teman Nah Kalau mau di Print Berarti Gambar scale nya Kita geser Atau kita hapus Sebenarnya Nanti kita Silver nya Begini teman-teman Begini Nah ini Ini juga kita geser Keluar Supaya apa Saat mencetak Nanti gambarnya Tidak ikut tercetak Nanti double Kita hanya mencetak Text nya saja Seperti itu ya Nah Sebelum dicetak Kita akan Menambahkan Garis Sebesar Area kerja kita Nah Caranya begini teman-teman Double click Ada garis kan disini Nah Gitu ya Nah sini juga Double click Nah ada garis Mengelilingi Atau sebesar Area kerja Itu untuk Proses Ini mempermudah Proses setting Printernya Nanti Printernya Kebacanya Full gitu Full ini Area kerja ini Nah Biar tidak tercetak Garis ini Kita Sembunyikan garisnya Kita sembunyikan Tidak kita aktifkan Caranya Klik kanan pada tanda silang Disini Atau ini teman-teman Ini Pilihnya non Garisnya Nggak 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 tampil Maksudnya Maksudnya Kalau udah cetak Nggak ada garisnya Ini juga sama Yang ini juga sama Pilihnya ini Pilihnya non Tanpa garis Nah Berikutnya Kita akan setting Akan setting Printer kita Pilih menu file Pilih print Atau ctrl-p pada keyboard Gitu ya Pilih jenis printernya Misalkan printernya Saya menggunakan Absen L120 Begini ya Terus kita pilih Preprints Preprints gitu Nah kita Akan buat Apa namanya Nama untuk Jenis settingan printer kita ini Kalau di Absen Itu membuatnya itu Disini Use Define Ini Nah Use Define Kita masukkan nama file Akan kita simpan nanti Dan nanti Dapat kita gunakan Di kemudian hari Kalau kita mencetak Undangan yang sama Kita masukkan disini Misalkan Ingat teman-teman Kode undangannya apa Ketikan disini Kode undangannya Jadi kita tahu Ini bahwa Ini adalah settingan Kode undangan tersebut Ini kode Blanco Undangan gitu ya Jangan lupa kodenya Nah settingannya begini teman-teman Sudah begini Ini unitnya Unitnya kita pilih Milimeter Kita pilih Milimeter Disini kita masukkan Lebarnya itu ini Lebarnya Kan 20 cm Karena disini Tidak ada centi Adanya mili Berarti kita tambahkan Nolnya satu Kalau 20 Jadikan 20 cm Jadikan ke mili Itu jadi 200 mili 200 Ini Diambil semua nolnya Tanpa titik Nah disini Di tingginya Diambil semua nih Berarti disini Kalau disini 29 cm Jadikan ke mili Berarti 290 mili Ini kita masukkan 290 mili Nah settingan ini Dengan printer lain Sama Itu rata-rata adalah Unitnya Itu adalah mili Dan inci Tidak ada centi Jadi settingan sama Seperti ini Nah Sudah seperti ini Kita set teman-teman Kita set Agar Settingan ini Ini tersimpan disini Kita set Tersimpan disini Teman-teman nih Kode blanko undangan Baru kita masukkan Nanti di kemudian hari Dapat kita gunakan lagi Settingan ini Terus saya oke Orientasi adalah Portrait Orientasi adalah Portrait Teman-teman Setelah itu Baru kita Oke lagi disini Setelah kita oke lagi Disini Print preview Teman-teman Print preview Kita print preview Nah ini Setelah seperti ini Kalau mau Ketengah Misalkan Posisinya benar-benar Tengah Tadi kan sudah ada garisnya nih Sebesar area kerja kita ini Bisa pilih ini teman-teman Ini pilihnya adalah Center Optate Nah ini posisinya sudah pas Tinggal teman-teman print Cara nge-printnya gimana Nih Tombol ini Toolbar bergandal Printer Kita klik gitu ya Nanti Proses cetaknya akan Jalan Ini untuk bagian Depan Saya klik Klik Proses cetak ini ya Oke Kita lagi mencetak Bagian depan Oke Sudah selesai teman-teman Di bagian depannya Nah berikutnya Bagian Belakangnya Nah setelah bagian Depan kita Cetak Berikutnya kita Akan mencetak bagian Dalamnya atau bagian Belakangnya File print Pilih ini bagian belakang Yang nomor 2 Gitu ya Terus kita Coba cek lagi Preference Sudah kode Belakang keundangan Sudah sama settingannya ya Kita oke aja Kita print preview Nah ini bagian Dalamnya Ini udah Center OPEC Baru kita klik Ini Toolbar Gambar Printer Untuk mencetak bagian Dalamnya Pastikan Kertas sudah Dibalik Untuk bagian Dalamnya Atau bagian belakangnya Oke ya Baru kita Print Oke proses print Berjalan Untuk bagian Belakangnya Sudah selesai Di close Nanti hasilnya Seperti ini Teman-teman Nah ini hasilnya Sudah dicetak Ini teman-temannya Ini bagian depan Ini bagian Dalamnya Posisinya pas Tidak mepet atas Pada lipatannya ini Ini lipatannya ini juga Ini bagian depan Lipatannya disini Dan lipatannya disini Di posisinya Sangat pas Sekali Ini hasilnya Nah itulah teman-teman Tutorial bagaimana Cara Melayout Dan mencetak Blanko undangan Dengan cepat Dan mudah Dan pastinya Pas Sekali lagi Bagi teman-teman Yang belum subscribe Jangan lupa Klik tombol subscribe Dan tentunya gratis Jumpa lagi Di video tutorial Saya selanjutnya Soset selalu Untuk Anda Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax